dilahirkan kembali dapat melihat kerajaan Allah Yohanes 3 ayat 1-5 ayat 9-10 ayat 12-16 adalah seorang farisi yang bernama Nikodemus seorang pemimpin agama Yahudi ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata Rabi kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya Yesus menjawab katanya aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah kata Nikodemus kepadanya bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi jawab Yesus aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Nikodemus menjawab katanya bagaimanakah mungkin hal itu terjadi jawab Yesus engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga yaitu anak manusia dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal